10.000.000000 dari Asep mana Asep Pesan, Bang Tolong bikin strategi bowler super teh 12 Makasih banyak 10 ribunya, semoga dilancarkan rejekinya sehat selalu sapok Langsung aja kita gaskan tahun 2012 super bowler Di video kali ini kita ambil langsung menggunakan tahun 2012 dengan strategi queen walk super bowler bad spell Strategi yang sangat cocok buat kalian gunakan untuk push tropi maupun war kalian Jadi simak terus strateginya berikut ini Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Jeeprend Gaming Bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian semuanya baik-baik sesapok Baiklah disini kita harus siapkan pasukannya yaitu 1 super wall breaker, 2 balon, 3 wizard, 5 healer, 1 electro dragon, 1 golem, dan 4 super bowler Kemudian untuk spellnya kita harus siapkan 1 rage spell, 3 free spell, 1 poison spell, dan 5 bad spell Lalu untuk bantuannya kita membutuhkan 1 wizard, 2 yeti, 1 rage spell, dan 1 wall breaker Jangan lupa grand wardenya kita set ke darat ya sapok Baiklah jika semuanya sudah siap, langsung aja kita menunjukkan strateginya Baiklah diserahan kita yang pertama ini kita menemukan tahun 2012 yang lumayan mentok Nah kalian bisa lihat disini cuy, wizard towernya banyak sekali di sebelah kanan Jadi saya bakal mengawali strateginya dari sebelah kanan Karena musuh dari bad spellnya adalah wizard tower Jadi kita akan menghancurkannya terlebih dahulu menggunakan super bowler kita Oke, electro dragon kita turunkan di sebelah kanan untuk memotong jalan Lalu kita turunkan queen walk kita di bagian bawah sini Jangan lupa healernya cuy Oke, queen walk ya Oke, kita turunkan wizard untuk memotong jalan disana Supaya arser queennya bisa ikut masuk ke dalam di area tengah ya Untuk ikut bersama dengan super bowlernya Oke, disini kita turunkan berbanking saja Lalu kita membuka jalan menggunakan super wall breaker di bagian tengah sini cuy Oke, wall breaker kita turunkan untuk merobos masuk Golem, super bowler kita turunkan juga grand warden dulu Lalu kita turunkan balon sebagai pelindung untuk healer kita disana cuy Oke, kita bersabar baru yang ingin kita sekarat Ability-nya kepake, isikan keselnya keluar Ada electro dragon disana Jangan panik kita turunkan poison spell saya disana Dan ability grand warden kita gunakan Usahakan mengenai wall breaker disana Rage spell untuk memperkuat super bowlernya masuk ke dalam disana cuy Oke, Rage spell lagi untuk memperkuat super bowler Menghancurkan tone hallnya disana Usahakan mendapatkan tone hall terlebih dahulu Karena ini tone hall 12 ya Sampai bad spell terlalu rentang dengan hay dan dasar dari tone hallnya Baiklah, bad spellnya kita bisa turunkan di area bawah sini cuy Tapi kita turunkan wizard dulu Lalu kita turunkan bad spell Oke, bagus sekali ya jalurnya Oke, kita menunggu disini Ada satu wizard tower yang kita free spell disini cuy Untuk melindungi bad spellnya Hati-hati Iya, kita free spell lagi Dan tentunya bad spell kita sudah aman disini Tidak ada lagi musuh dari bad spell kita Lebih satu free spellnya Jadi, sangat-sangat bagus ya Untuk strategi ini Rekomendasi buat kalian gunakan pada saat menggunakan super bowler Kita freestyle dulu bos Mantap jiwa serangan kita Sang pertama ini berhasil mendapatkan 3 bintang Walaupun ada isikan castellnya Tidak perlu khawatir Karena ada arsar queen yang bakalan membunuh isikan castellnya Apalagi sudah rasa pok Oke, satu lagi dan Wadidaw Berhasil kita mendapatkan 3 bintang untuk serangan kita yang pertama ini Baiklah, di serangan kita berikutnya kali ini Ada tone hall 12 yang lumayan mentok Nah, kalian bisa perhatikan wizard towernya berpisah-pisah disini cuy Ini kadang membuat kita bingung Tapi nggak usah bingung disini cuy Lihat bentuk base-nya, datarnya kita cari cuy Supaya bisa masuk dengan baik untuk pasukan kita Jadi, kita ambil dari arah sebelah kanan atas saja, sapok Jadi, kita turunkan electro dragon Terlebih dahulu untuk memotong jalan Kemudian arsar queen-nya di atas ini cuy Queen walk-nya, oke Bagus sekali Bersabar Untuk memotong jalan di sana cuy Perhatikan Kalau misalnya arsar queen mati Dia bakal menggunakan ability-nya di hadapan grand war Dan biarkan saja, sapok Kita turunkan parbanking disana Untuk memotong jalan juga Lalu, bersabar kita turunkan golem Oke, wall breaker Oke, super bowler-nya kita turunkan saja Super wall breaker Super bowler lagi Oke, kita bisa turunkan grand warden Sebagai pelindung disana Ada juga balon Ability parbanking kepake, nggak apa-apa Ability arsar queen juga kepake, nggak apa-apa Oke, disini bisa kita Ability grand warden-nya sebagai pelindung ya Sapok, rage spell untuk memperkuat super bowler-nya Yang berada di tengah sana cuy Oke, baiklah disini kita zoom dulu sedikit Oke, kita bisa turunkan rage spell Di bagian tengah sini Untuk mengamukkan pasukan kita Yang berada di sana Untuk mendapatkan tone hall-nya terlebih dahulu Oke, bagus sekali disini Sudah terlihat bahwa ini rata Kita turunkan poison spell-nya saja disini cuy Di bagian tengah di area barbanking-nya disana Karena sepertinya isikan keselnya yang gana, nggak apa-apa Oke, kita turunkan wizard di bagian bawah sini cuy Untuk membantu membersihkan bangunan yang berada disana Oke, untuk bad spell-nya Ini sebenarnya sangat aman untuk bad spell-nya Karena tersisa satu wizard tower saja Jadi kita langsung saja bisa turunkan di sebelah kiri Tapi kita sabar dulu cuy Tunggu ancur cannon-nya dulu Oke, disini sudah bisa kita turunkan bad spell-nya Oke, kita turunkan free spell di area wizard tower Tentunya sudah terlihat disini bahwa Bad spell-nya berhasil ratain semua defense-nya Tersisa dua free spell disini cuy Yang belum dipakai Jadi kita freestyle dulu bos Mantap jiwa Serangan kita yang kali ini ya Berhasil lagi freestyle ya Dengan mudah menggunakan strategi super bowler bad spell Yang sangat rekomendasi buat kalian gunakan Untuk push trophy maupun war clan Kita lihat disini Sisa dua bangunan lagi Dan tentunya Wadidaw Luar biasa ya Untuk strateginya Banyak sekali load-nya yang saya dapatkan kali ini Baiklah diserahan kali ini Kita menemukan tono 12 lagi Disini juga banyak load-nya Kalian bisa perhatikan Untuk mengawali strateginya Kalian harus menghancurkan wizard tower Terlebih dahulu Menggunakan super bowler Nah, banyak wizard tower-nya Yang berada di sebelah kanan bawah sini cuy Jadi saya bakal mengawali strateginya Dari sebelah kanan bawah Menggunakan queen charge terlebih dahulu Di bagian bawah sini cuy Kita turunkan arsor queen Oke, healer Jangan lupa Oke Electro dragon-nya Di sebelah kanan disini cuy Kita bisa turunkan saja Electro dragon Oke, untuk memotong jalan Tujuan utamanya itu ya Untuk memotong jalan Supaya super bowler kita tetap Masuk ke dalam ya sapok Usahakan itu Kita buka jalan Menekan super wall breaker disana Oke Ball banking Kita turunkan Wall breaker Grand warden Kita turunkan Oh, isikan kestelnya ke pancing Gak apa-apa Kita turunkan super bowler Ability arsor queen kepake Kita turunkan bawah Sebagai pelindung Kita turunkan poison spell Disana untuk mempunyikan kestelnya Ada electro dragon lagi Kita turunkan rage spell Untuk memperkuatkan Ability grand wardenya disana Robos masuk ke dalam Oke, disini kita Langsung saja Turunkan rage spellnya Untuk mengamukkan lagi Pasukan kita yang berada Di dalam sana cuy Ini sangat bagus sekali ya Karena berhasil mendapatkan Inti dari base-nya Oke, kali ini kita turunkan Bad spell di bagian bawah sini Untuk menghancurkan defense Yang ada disana cuy Oke, mantap Sudah cukup aman Sepertinya Kita turunkan free spell Di area wizard tower disana Oke Bersabar Oke, mantap Disini kita turunkan Wizard di bagian bawah sini cuy Tidak ada lagi Wizard tower Musuh dari bad spellnya disini Jadi sudah terlihat Bahwa strategi ini Bisa Berhasil ya Sudah terlihat Bahwa ini bakal Berhasil lagi Untuk meratakan base Pertahanan kali ini cuy Kita freestyle dulu Boss Dua free spell Kita buang lagi Untuk meratakan base Yang ada isikan keselnya Soalnya banyak sekali yang Bingung Kalau ada isikan keselnya Gimana bang Padahal cukup Buang poinion spell saja Yang penting Archer Queen Masuk ya Kalau Archer Queen Gak masuk Bakalan kesulitan ya Itulah gunanya Queen Walknya ya Oke Sisa beberapa bangunan lagi Di sebelah kiri disini cuy Sudah terlihat Bahwa ini Bakalan rata Karena semua defense Yang sudah dihancurkan Oleh bad spellnya Nice Dan Wati Dau Mantap jiwa Berhasil kita mendapatkan Tiga bintang lagi Oke Sampo Mungkin cukup sampai disini saja Untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semua Yang berada di tunnel 12 Maka semuanya Yang udah support Yang selalu support saya Yang selalu dukung saya Selama ini Yang bagi yang belum Jangan lupa Ditekan tombol like-nya Like dan subscribe Channel ini Baik kalian yang belum Terima kasih banyak Sudah menonton Dari awal sampai akhir Wabilih topik Wabilih daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam keleser Bye bye I'm grateful Oh yeah Able Oh yeah I'm stable Oh yeah You're able Oh yeah You know me I have Only A path I'm lonely But damn I'm going To wait To wait Yeah I'm going I'm going